Jelang puasa dan lebaran Presiden mewanti-wanti menterinya untuk mengamankan stok kebutuhan masyarakat. Terlebih saat ini Indonesia tengah menghadapi corona. Jokowi sempat jengkel dengan proses penyediaan kebutuhan pokok seperti bawang putih, gula, daging, dan lainnya di masyarakat. Ia menegaskan bila harus impor, maka proses harus diperlancar agar jangan sampai terhambat. Presiden menambahkan dalam dua bulan terakhir bawang putih memberikan kontribusi inflasi yang tidak kecil. Jokowi mendesak agar aturan prosedural yang selama ini menghambat harus direlaksasi seperti urusan tarif maupun non-tarif impor. Kerusakan, disrupsi ini sudah mengenai titik-titik semuanya. Titik supply, kena. Demand, kena. Produksinya, kena. Kena semuanya. Jadi hati-hati. Jangan menganggap ini hal yang biasa. Terima kasih telah menonton!